Nomor 18, pada percobaan yang menggunakan 2 celah sempit dengan jarak diketahui D sama dengan 0,25 mm. Ini dijadikan ke meter itu sama dengan 25 x 10 angkat min 5 meter. Ditempatkan sejauh 60 cm, berarti L-nya 60 cm atau sama dengan 6 x 10 angkat min 1 meter. Jika panjang gelombang cahaya digunakan, eh sorry, panjang gelombang ya, lambda 5000 Armstrong. Nah, kalau kita ubah ke meter ini sama dengan 5 x 10 angkat min 7 meter. Karena 1 Armstrong itu sama dengan 10 angkat min 10 meter kan. Kemudian pola interferensi pada pita yang terbentuk dengan jarak antar pita sejauh. Berarti ini Y, 3,6 mm. 3,6 itu sama dengan 36 x 10 angkat min 4 meter. Jadi pola, maksudnya itu orde keberapa? Jadi yang ditanya itu orde ya. Nah, maksudnya orde semua kan. Berarti N, kita buat rumus dasarnya dulu. Jawab. Rumusnya adalah D, Y per L sama dengan N lambda. Berarti N sama dengan D, Y per L kali lambda ya. Oke. Nah, jadinya, kita lanjutin di sini. N sama dengan D kita 25 x 10 angkat min 5, Y kita 36 x 10 angkat min 4. Per L kita 6 x 10 angkat min 1, lambda kita 5 x 10 angkat min 7. Berarti ini dicaret habis, ini sisa 6. Dicaret habis, ini sisa 5. Oke. Jadinya 5 x 6 itu adalah 30 x 10 angkat min 9 per 1 x 10 angkat min 8 ya. Ini dicaret habis, ini dicaret habis jadi min 1. Berarti 30 x 10 angkat min 1. Berarti N sama dengan 3. Nah, 3 itu kita cek option dulu. Pita terang pusat dengan pita terang kedua. Berarti terang pusat dengan T2. Berarti ini 2 ya. Pita terang pertama berarti T1 dengan T ketiga. Ini 2. Pita terang pertama, T1 dengan T4. Nah, ini baru 3. Oke. Kalau ini terang kedua dengan terang ketiga berarti ini 1 nih. Terang kedua dengan terang keempat ini 2. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya.